Intro Investor asing getol menggorong saham perusahaan pembiayaan atau multi-finance di Indonesia. Baru-baru ini, NT Asian Discovery Master Fund, atau dikenal sebagai NT Asset, menambah saham di PT BFI Finance Indonesia TBK, BIN. Hingga 17 November, kepemilikan saham NT Asset di 5,25 persen, naik dari akhir Oktober di 5,07 persen. Direktur Keuangan BFI Finance Sujono mengatakan, NT Asset pernah punya porsi saham BIN hingga 10 persen. Sujono mengungkapkan kepemilikan saham BIN mayoritas atau sekitar 70 persen dipegang investor asing. Multi-finance lain yang tengah diakuisisi asing adalah PT Mandala Multi-finance. Adira Finance dan Mitsubishi WFJ Financial Group, MOV, akan membeli saham Mandala Finance sebanyak 80,6 persen saham. Sementara Adira Finance secara tidak langsung juga dimiliki oleh MOV. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API, menyatakan, minat investor asing ke multi-finance karena demografi Indonesia. Penjualan mobil masih rentang 1 juta. Itu hanya mobil, belum motor. Jadi potensi pasarnya menjanjikan, kata Suwandi, ketua umum API. Menurut Suwandi, return investasi di Indonesia juga masih bagus. Jadi wajar asing masih masuk ke Indonesia. Pemodal akan mencari tempat mendapatkan imbal hasil lebih baik, kata dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.